Temu-ireng Mulai dari penyakit, cacingan, malaria, dan gonorha dapat diobati menggunakan rimpangnya. Sebelum mengupas tentang khasiat Temu-ireng, ada baiknya kita mengenalnya lebih dekat. Nama ilmiah dari Temu-ireng adalah Curcuma akeruginosa, masih tergolong keluarga Zingi beraceae. Temu-ireng sering juga disebut dengan Temu-hitam, Temu-erang, Temu-lotong, dan Temu-ireng. Ciri-ciri tanaman Temu-hitam yang paling berbeda dari lainnya adalah daunnya yang berwarna lembayung, juga bunganya yang berwarna merah magenta. Rempah ini kaya akan minyak atsiri seperti kurzernon, monoterpen, dan seskuwiterpen. Selain itu, Temu-hitam mengandung nutrisi penting seperti kurkumin, saponin, damar, zat pati, kordione, renmin, tanin, mineral, germakrene, dan lemak. Efek farmakologis dalam Temu-hitam seperti stomakik, antikoagulan, karminatif, peluruh dahak, ekspektoran, antelmintik, antibacterial, antiradang, pelindung hati, antineoplatik, melawan kanker, dan antibiotik. 14. Manfaat Temu-ireng bagi kesehatan dan kecantikan kulit. Mungkin Anda merasa penasaran dan bertanya dalam hati. Apa saja manfaat Temu-ireng sehingga terkenal sebagai bahan dalam pembuatan jamu tradisional? Nah, inilah manfaat Temu-ireng yang menakjubkan. 1. Menambah nafsu makan ketika anak Anda mengalami penurunan nafsu makan, jangan cemas. Ambil Temu-ireng, parut dan peras untuk mengambil airnya. Rebus airnya sampai mendidih beberapa saat, biarkan dingin. Berikan minuman ini pada anak Anda, untuk meningkatkan nafsu makan. 2. Mengobati malaria penyakit yang ditularkan oleh nyamuk anopheles ini dapat diobati menggunakan cara tradisional. Ambil 20 gram Temu-ireng, 60 gram daun papaya, dan 2 jari brotowali. Cara membuatnya sama dengan obat penurun kolesterol, dengan menambahkan 1 sendok makan madu murni. Minum 1 gelas airnya, 2 kali sehari. Lebih lengkap. 3. Cara mengobati malaria secara tradisional 3. Mengobati kudis dan kurap penyakit kulit seperti kurap, kudis, borok, dapat diobati menggunakan temu hitam. Ambil rimpangnya seukuran jempol tangan kemudian tumbuk sampai lumat. Campur dengan minyak kelapa, balurkan pada bagian kulit yang bermasalah. Masih berkaitan. 8. Cara mengobati kudis dengan cepat 4. Menurunkan kadar kolesterol tinggi Cara mengobati penyakit kolesterol tinggi, dapat menggunakan bahan alami. Rebus 25 gram temu hitam dan 15 gram daun dewa bersama 500 ml air, sampai airnya berkurang 250 ml. Minum dengan rutin, di pagi dan petang hari 5. Meredakan nyeri hei terasa sakit dan nyeri saat menstruasi dapat dikurangi dengan temu ireng. Caranya, ambil temu hitam, kencur, dan kunyit. Takaran masing-masing bahan adalah 20 gram. Sediakan juga 2 ruas asam jawa. Rebus semua bahan bersama 600 ml air, sampai tertinggal 200 ml saja. Minum airnya yang masih hangat 6. Supaya bayi tidak tertular penyakit oleh ibunya air rebusan kecipir dan temu ireng efektif untuk mencegah penularan penyakit saat ibu menyusui bayinya. 7. Mengobati batuk dan sesak nafas Banyak faktor yang mungkin menyebabkan batuk. Apalagi di musim hujan dengan cuaca tak menentu. Untuk mengatasi batuk secara alami, cobalah obat tradisional menggunakan bahan alami. Pelajari juga. 23 penyebab sesak nafas akut dan kronis sediakan temu ireng dan kencur, masing-masing sebanyak 25 gram. Ambil juga jinten, adas, dan pulau sari. Masing-masing dengan takaran 5 gram. Rebus 5 bahan ini bersama air secukupnya, sampai mendidih dan tersisa air setengah dari awalnya. Minum dengan segera, saat airnya masih hangat 8. Mengobati gonorawa untuk mengatasi penyakit berbahaya ini, siapkan 10 gram temu hitam, 5 gram mumbi gadung, dan 30 gram daun pegagan. Haluskan semua bahan dengan ditumbuk, seduh dengan 750 ml air panas. Minum segelas airnya, 3 kali sehari 9. Menetralisi racun dalam tubuh, detoksifikasi, untuk menghilangkan racun-racun berbahaya dalam tubuh kita, ada cara alami yang mudah dilakukan. Rebus 30 gram temu ireng dan daun takokak bersama 500 ml air, sampai tersisa 150 ml. Minum saat airnya hangat 10. Mengobati perut mulas dan masuk angin air. Rebusan temu hitam dapat diminum saat masih hangat, untuk mengatasi mulas dan masuk angin 11. Mengobati cacingan infeksi cacing as cari dia gali dapat diobati dengan menggunakan obat alami yang terbuat dari temu hitam. Caranya sangat mudah kok. Siapkan 25 gram temu ireng, 5 helai sirih, 15 gram bangle, 4 gram biji pinang, dan 5 biji ketumbar. Cara membuat ramuannya sama dengan obat batuk. Selengkapnya. 12. Cara mengobati cacingan pada anak dan orang dewasa. 12. Mengobati wasir-wasir dapat disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, termasuk kekurangan asupan serat. Nah, temu ireng dapat menjadi obat wasir. Caranya, parut dan peras rimpang temu ireng. Campur airnya dengan kuning telur, minum di pagi hari 13. Penambah darah kurang darah atau sering disebut anemia dapat diobati dengan temu hitam. Ambil rimpangnya dan juga pucuk daun pepaya. Tumbuk keduanya sampai lembut, peras dan saring. Minum airnya dengan rutin setiap pagi. Manfaat temu hitam untuk kecantikan kulit 14. Melembutkan kulit untuk membuat kulit lebih lembut dan bersinar, siapkan temu ireng yang warnanya gelap. Kupas kulit luarnya, tumbuk sampai lembut. Campur pasta ini dengan minyak kelapa, terapkan pada kulit Anda. Perawatan kulit ini juga berguna untuk mengatasi masalah jerawat, kulit bersisik, dan masalah kulit lainnya. Efek samping temu hitam konsumsi temu hitam secara terus menerus dalam jangka panjang dapat merusak selah hati. Zat tertentu dalam rimpang rempah ini dapat mengakibatkan penyempitan lumen pembuluh darah yang merugikan kesehatan. Hindari penggunaan selama sebulan berturut-turut, karena dapat membuat nekrosis semakin parah. Jadi, ikuti aturan penggunaan rempah ini seperti yang dijelaskan di atas. Atau konsultasi dengan herbalis di kota Anda, untuk aturan yang tepat. Nah, itulah 14 manfaat temu ireng untuk kesehatan dan kecantikan kulit. Mungkin Anda belum tahu. 20 manfaat kapulaga bagi kesehatan. Anda dapat menanamnya di kebun atau sekitar rumah Anda. Dengan begitu, dapat menambah koleksi tanaman obat yang Anda miliki.